Abang kita alhamdulillah baik-baik Kalau dilihat beberapa konten yang salah satu konten dari anak-anak Michael itu Kita ini soulmate ya Karena abang sekarang juga belum mendapatkan tim Jadi aku harus support dengan romantis, dengan banyak cinta Karena abang ini kakinya gatel mau main Mau main bola Jadi kita sebagai, dia cinta banget dunianya kan bola Tapi alhamdulillah justru undangan bintang ketamu fun game tuh banyak sekali yang meminta gitu Tapi abang berharap doain aja dapetin yang terbaik Makanya saya selalu lengket biar dia tuh terhibur gitu Bentuk supportnya gimana sih Mbak Ifang kenapa sampai akhir-akhir Memang omongkan sih bisa-bisah gak dapetin ya Enggak sebetulnya bukannya ada sih Bukannya gak ada, tapi kita prioritaskan di daerah deket-deket aja Maksudnya kalau udah masuk tim kan dia selalu konsentrasi Tapi saya selalu dirumah sama anak-anak gitu Mumpung ini libur Kita lebih memfokuskan support abang gitu Jadi dia gak terlalu memikirkan Tapi alhamdulillah fun game undangan itu seminggu bisa berkali-kali-kali gitu Biasanya bentuk supportnya ini? Apa? Bentuk supportnya biasanya kayak gimana? Be with him selalu sama dia Bikin masakan enak untuk dia Terus kalau dia lagi duduk ngeliat ini saya deketin Terus saya belai-belai gitu udah Masakan favoritnya apa tuh om? Dari sang istri Abang dong dong Ya Alhamdulillah semua tapi istri saya tau Misalnya masa spaghetti, ayam Empanadas Empanadas Di Amerika apa Di tradisi di Amerika latin Semua masa di Amerika latin Tapi kalau dari Om Gonzala sendiri kenapa masih Abang ya Abang Gonzala sendiri Kenapa masih masih memilih pemain bola di Indonesia yang seperti ini lagi muda? Karena jiwa saya dan semangat saya luar biasa Masih merasa seperti belum puas Karena kondisi saya dan fisik saya masih bisa Masih bisa dan mampu insya Allah Masih mampu Tapi kadang kata-kata oh udah tua gitu sangat nyakitin ya Karena semua itu dari jiwa kita dari hati Saya sih sebetulnya udahlah gak usah Ayo kita udah bikin bisnis sih gitu Ya itu maaf ya Ya dari dulu sudah lama ya Kata-kata kayak gitu Itu sudah bicara untuk gak usah main lagi Lalu kemarin timnya Arafi juga anak Liga 1 Yang top score juga suami saya Jadi janganlah terlalu apa ya Karena umur itu dari Allah Kemauan kemampuan dan prestasi itu gak bisa dibeli Jadi sekali lagi mungkin dari seribu orang ada satu dua yang selalu Oh udah ini udah ini udah habis Sekarunya mereka harus bangga Harus bangga Masih tetap punya semangat dan motivasi Jadi contoh positif Aku pernah denger satu dua orang gitu ya Sekali lagi Gonzales bukan robot bukan Tuhan Gonzales hanya punya kemampuan dan skill yang melebih rata-rata Mungkin gak secepat kilat seperti dulu Tapi kan pemain bola itu bukan karena kaki atau kecepatan Tapi dengan insting ya Ya sama ini Jadi semua udah tau penempatan gitu Dia tau Justru dari tim dia itu menjadikan guru dan motivasi di dalam lapangan Jadi kata-kata Ah udah tua udah ini ah Udah lah Itu tidak sangat tidak Apa ya Menurut saya sih rasis gitu Tidak mensupport Kalau ada waktunya kalau Gonzales sudah gak main bola ya udah itu Jadi dia itu masih termotivasi Saya kadang ayolah bang sudah lah gitu No Kadang dia lihat bola di TV itu kayak Kayak berdiri gak mau duduk Jadi dia mau lari Jadi ya udah Jadi kita lebih ke dia jaga kondisi Jaga jantung Jaga semuanya saya yang selalu kasih vitamin apa gitu Jadi sekali lagi pemain bola tidak terganjal dengan usia Selagi dia mampu dan bisa Dan prestasi sudah di Berapa kali tim Liga 2 masuk Liga 1 Insya Allah beberapa sudah itu Baru kemarin Sama timnya Arafi kan gitu loh Dia juga top score Bener-bener yang Kami sudah menunjukkan Jadi jangan sampai ada lagi kata-kata Kalau abang udah gak mampu pasti udah stop Tapi masalahnya Abang masih bisa dan mampu gitu Bicara soal tadi beberapa pemerintah yang Bersama saya Bersama saya Bersama saya Bersama saya Sekarang mungkin masih Tapi tidak Tidak terlalu disini Gimana tempat pemain Yang tempat pemain Untuk saya Gak bikin Apa Pusin saya Karena saya tahu Di profesi sepah bola bukan di Indonesia ya Di semua dunia Di semua negara sepah bola Selalu ada seperti itu Tapi Merasa ada perbedaan gak mungkin Karena sudah sepah bola Bersama saya Enggak juga sih Maaf ya Untuk Kita juga Undangan bintang tamu fun game itu Paling Mungkin masih dalam Pricenya tinggi gitu loh Ya walaupun saya Hormati semua pelati Indonesia Saya hormati ya Itu semua keputusan dari mereka Kalau mereka Kasih percaya ini Oke Untuk kita luar biasa ya Mereka Mereka Kalau Tentang Apa Bersilau Enggaknya kan Bukan karena Dia main disana sini Enggak Kita punya piala Kita sudah membuktikan Saya punya sertifikat Gol terbanyak Sepanjang Liga Itu ada semua dari Apa Museum Museum Apa Rekord Rekord Nah itu sudah Jadi kita gak ambil pusing Mau orang ngomong apa Mau tua Apa apa Saya kadang gini Kalau abang merasa tua Pasti dia sarungan di rumah aja gitu kan Abang ini menjadi motivasi Ada pemain Di Di tim ini Timnya Arafi Itu namanya Fadil Maaf aku bilang aja gitu Dia tuh selalu sebelum latihan Lebih mau masuk tim nas Sekarang masuk tim nas Telepon abang tuh Setiap hari bisa 5 6 kali 7 Untuk memberikan motivasi Banyak sekali Pemain-pemain Liga 1 Yang selalu telepon abang Yang minta Gimana sih Gimana sih gitu Jadi insya Allah Sebetulnya harus diambilnya positif Abang memberikan Nih Gue umur segini masih bisa Lu pada muda ayo Kamu bisa juga Nah Waktu belum juara kemarin Kita Bersilatur Omni Di kantor ini ya Apa tuh Apa ya Terapi ya Kan saya ada cedera Jadi Saya di kesana Sebelum juara juga Abang ketemu sama pemain muda Pemain-pemain muda Pemain-pemain muda Diberi Diberi semangat sama abang Kamu bisa Alhamdulillah akhirnya Jadi abang ini mungkin Dari mulutnya aja insya Allah Orang termotivasi Lihat saya umur bapak Kamu pasti bisa gitu Jadi janganlah Lihat Ah umur Umur Hanya dari Allah Tapi kemampuan Dan prestasi Tidak bisa dibeli Ya walaupun ada Misalnya Kedikti Untuk saya Enggak apa-apa Kita tak Hormati mereka Ya Karena itu biasa Jadi Jadi Berasa Kamu jadi konsultan Kamu jadi konsultan Kamu jadi konsul Konsul Untuk konsul Dia bilang Ya selagi ada pemain baik Kita tidak merasa tersaingi Malah bersyukur Dia berharap Pemain-pemain Indonesia Akan Akan sama dengan E-Loko Mungkin lebih dari E-Loko Gitu Tidak 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 Pertama kita harus disiplin Ya Dan Walaupun saya Apa Belum ada tim Saya tetap Kondisi saya Mungkin Lari di Di Komple Di mana saya tinggal Sama anak saya Dan Saya juga di rumah Lajim Kalang-kalang Bukan setiap kali Tapi kalang-kalang Dan Iku main Fang game Yang penting makanan Mbak Mbak Minta ini dong ya Kebanyakan Di sini Dia tidak makan Indonesia Food Karena Indonesia food itu Minyaknya banyak Sambalnya banyak Dan Dia tidak makan itu Kenapa Dia stamina bagus Makanya itu Salah satu profesional Pemain bola Bukannya mau main bola Makanya bakso Gak bisa Gitu Jadi saya Yang mendampingin abang Saya tahu persis Saya kayak pelatihnya aja Gitu Dia bener-bener gak bisa Makanan Indonesia Dia Amerika latin Dimana Roti pun Abang itu harus yang gandum Nah quality itu Disupport Dengan Gaya hidup kita Jadi gak asal Wah udah tua Aduh Miris Kalau ngomong kayak gitu Memang Suami saya Udah umur Tapi memperlihatkan Keprofesionalnya Dengan kehidupannya Tidak pernah minum alkohol Tidak pernah dunia malam Tidak pernah Udah lah pokoknya Suami saya itu Hanya di rumah maunya Tapi walaupun Mereka bilang Seperti tadi Tidak Tua-tua Mereka pikir Pengalaman saya itu Biasa dalam sepak bola Apalagi Itu Awas Jangan jatuh Apalagi Itu kasih semangat Tau kasih semangat Motivasi Lebih untuk saya Tau Karena mereka pikir Wah ini tua Mereka pikir Wah Eloko Saki Terus kemarin juga fun game Ada Eloko pasti menang Ya enggak Sebesar Christian Ronaldo Kalau fun gamenya Timnya bukan tim beneran Ya kita hanya datang Untuk liburan Untuk mereka Untuk Menghibur masyarakat Jadi abang ini diundang Di kota-kota Di kecil-kecil Kita datang Alhamdulillah Karena abang pingin Banyak sekali DM Ping ketemu Eloko Ya kan Akhirnya impiannya setelah 10 tahun datang Jadi kita Diundang di kota manapun Kemarin di Jawa Tengah Di mana Di Bogot Everything Kita datang Yang penting bisa menghibur masyarakat Begitu Berkait pandemi ini Bagaimana 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 Beralih juga Game online juga Oh itu Memang kami Game online itu Apa ya Memanage Jadi orang-orang Untuk Apa ya Karena seorang Eloko kan Dari 2010 Banyak yang ngefans 2009 Karena pertama di PSM Makassar Dan tim itu juara Gitu kan Jadi banyak yang Alhamdulillah cinta Terima kasih banget Yang udah cinta Eloko Masya Allah DM itu tiap hari ini Akhirnya Dari Ada Manage Football Itu Mengambil Icon seorang Eloko Pertama Pertama kali di kontrak itu Eloko Dan akhirnya Pemain-pemain legend lainnya Jadi Pecinta Eloko Bisa main Sendiri di rumah Dan itu bagus banget Untuk Untuk Mengobati Seorang Eloko Jadi aku bisa main Gitu Kenapa Pada akhirnya Mau Ada brand-brand Eloko Akan ada brand-brand Eloko Akan ada brand-brand Eloko Dari